Intro Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Izinkan saya berdiri disini untuk mewakili saudara-saudara semua Izinkan saya bicara tentang Indonesia Indonesia yang kunon, kaya raya, subur, makmur, indah menawan dan dianugerahkan Tuhan sebagai tanah surga Indonesia dengan beraneka ragam, suku, agama, ras dan golongan Indonesia yang dulu berjuluk Nusantara bermata katulistiwa dengan armada laut yang sangat disegani dunia Indonesia yang terkenal dengan bangsanya yang ramah, beradab dan penuh toleransi Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati Izinkan saya berbicara tentang Indonesia Izinkan saya mengkritik dan menggungat Mengapa sekarang Indonesia menjadi negeri yang sakit Mengapa kini negeri Kelahiran saya ini tercabik-cabik Terkampar dengan ribuan luka Yang ditorek oleh mereka yang senantiasa memaksakan kendapnya sendiri Di mana letak rukunan, kerawat tamahan, kesatunan, keluruhan budi yang pernah dimiliki bangsa ini Kemana mereka semua pergi Hati saya ini seperti teriris pada pisau yang tajam sakit Dan saya sudah tidak mampu lagi menangis karena kehabisan air mata Saudara-saudara Sebangsa ada setanah air Hei, hei, hei Kamu siapa nih model? Ini panggung disini Bukan panggung disini Bukan panggung politik Saya mau demo Saya mau bicara tentang Indonesia Ijin Ijin Apa pentingnya ijin Waduh Ini wakaknya kewaknya Cuma-cuma kekennya Dede Ate beda panggung Kalau ade mau ke orasi politik Beda nih Disini kita panggung seni, panggung budaya Sama aja Silahkan ada tempatnya Setiap timur pagi ada tempatnya Itu panggung politik, panggung orasi Silahkan disini Saya mau selesai orasi saya Kalau selesai atau tidak ini Hei, ada ini sekadaran Ngormenka sekadaran Karena selaku cimpi dan dulu Sini-sini Wah, rumah Hei Gimana 10 juta yang berorasi lagi? Bukan panggung saudaranya Tau ini bagaimana Ada orang yang panggung saudara Kita mau panggung? Oh, silahkan turun saja Kalau tidak mau turun Kita panggung keamanan Silahkan Silahkan Panggungnya beda ya Kejadian Tau Tau Enggak Kami Kami Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tersia menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rona Aku sungguh salut kepadamu Dibanding aku Kamu hebat Semua sasaran panahmu Tepat sasaran Sementara aku Dari 10 kali memanahkan Paling-paling yang berhasil hanya satu kali Itu pun Tidak tepat sasaran Rupada Kau tidak boleh berkecil hati seperti itu Apalagi sampai berputus asa Kita harus Kita harus terus belajar dengan Akun dan sungguh-sungguh Ya Ayahku selalu mengatakan padaku Kita bisa menguasai ilmu Yang ada di dunia ini Semuanya Asalkan kita lakukan dengan Akun Dan sungguh-sungguh Tapi Aku tidak berbakat sepertimu Bukankah Kita sudah Sama-sama belajar cukup lama Tapi Aku belum juga bisa sepertimu Rupada Untuk mampu melakukan Atau menguasai ilmu tertentu Bakat itu hanya seunjung cari Selebihnya adalah ketekunan dan kesungguhan Tenanglah berpada Suatu saat kau yakin Dan aku juga yakin kau pasti akan bisa seperti aku Nanti Setelah kita maling memandu Kita akan belajar bermain pedang Tombak Sampai siasat perang Ya Nanti kita akan belajar di bawah bimbingan ayahku Drone Aku sungguh tidak sahabat ingin Memuasai semua ilmu itu Eh Sebagai sahabat Kamu harus mengajar itu Semua ilmu yang kamu puasai Aku harus mahir Aku harus mahir dimana Jago memainkan pedang Memainkan tomak Dan Memuasai semua takit perang Bagaimana caranya Mengalahkan musuh Betapapun Sahti dan hebatnya Asal kita berdua belajar Dengan tekum dan sungguh-sungguh Kita pasti bisa Ya Kita akan belajar bersama di sini Di bawah bimbingan ayahku Tapi Aku sudah tidak sabar Ini menjadi jagoan Drone Betapa Aku akan bangga Semua orang Pasti akan mengagumiku Ketika Aku mampu Membuat musuh Atau lawan-lawan Bertukung lutut Di hadapanku Terupada Kamu salah Pada setiap kesempatan Ayahku selalu berpesan pada Kita mempelajari Semua ilmu senjata Bukan untuk mencari musuh Jika kamu berpikir seperti itu Kamu salah besar berupada Kita mempelajari semua ilmu ini Untuk mengerti tentang diri kita sendiri Memaknai Lai-lai kebenaran Dan mensyukuri kebesaran Tuhan Jadi Buanglah jauh-jauh pikiranmu itu Untuk menjadi jagoan yang semata-mata Tujuannya hanya untuk mencari musuh Dan ingin digagumi orang Ayahku bilang itu namanya mental preman Ah Ah Terima kasih telah menonton 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 Bicaramu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih. 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 Atau memanah sebutir jajelak-lakun yang kita lempar tinggi ke udara. Terima kasih. 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 Assalamualaikum Mal. Terima kasih. 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 Terlebih Ayahmu adalah sahabat baik Ayahku Dan kita berdua juga bersahabat baik Aku tentu senang dan bahagia Karena pada akhirnya kamu bisa Memuasai ilmu yang kumiliki Atas semua yang telah kau berikan itu padaku Ucapan terima kasih saja Rasanya tak cukup Bahkan Tak ternilai harganya Kuharap Persahabatan kita ini Kelak tetap akan abadi Tak goyang oleh apapun juga Sampai kita tuan lagi Geronak Jika tiba waktunya kelak Ayah Tentu akan leser Satu-satunya calon yang akan Menggantikan beliau sebagai rejah pancala Tentu saja Bukan kamu Orang calon terakhir Terima kasih derodak Tapi Bukan itu maksudku sebenarnya Maksudku Kelak Jika aku sudah menjadi raja pancala Disitu aku akan membalas Segala kebaikanmu Setidaknya Disitu telah aku akan memahkiakanmu Jika Tidak keberatan Kamu akan kuangkat Sebagai Mampat Atau Penasihat raja Bagaimana Asukar Terumada Aku Aku sangat kaget mendengarnya Apa pantas Orang miskin Dan tidak berdaya seperti aku ini Diberi jabatan yang begitu tinggi seperti ini Apapun layak Terumada Gerona Gerona Jangan berada seperti itu Aku ini serius Bukankah Seorang raja berhak Memilih Dan mengangkat Orang-orang yang pantas Sebagai penamping Di dalam menjalankan pemerintah Bukankah Seorang raja berhak Memilih dan mengangkat Siapa mengerinya Mahapati Tengah sehatnya Dan seterusnya Kamu sangat layak Kuangkat sebagai penampingmu Selain kamu pintar Ku tahu Di usiamu yang semudain Kamu sudah menunjukkan Sifat-sifatmu yang bijak Sekali lagi Sebagai raja pancala Di masa depan Aku akan mengangkatmu Sebagai mafati Ataupun nasihatmu Aku tidak main-main Aku bersumpah Aku tidak main-main Begitulah kenyataannya paduka Saya sungguh tidak bohong Dan bukan menyampaikan cerita mengada-ada Namun percayalah Demi Tuhan Kedatangan saya kali ini Bukan untuk menuntut janji paduka itu Sama sekali bukan untuk itu Saya datang hanya ingin bertemu Dengan sahabat baik saya Semasa kecil dulu Yang kini sudah menjadi raja Sudah Sudah Aku makin muat mendengarmu Kamu penghayal Kamu pemimpin Pergi Kalau kamu tidak berani pergi sekarang juga Aku serah kamu keluar Baik Baik paduka Saya akan pergi Saya memang Tidak akan memaksa lagi paduka Untuk mengakui Bahwa kita pernah bersahabat Tidak apa Baik Saya akan pergi Dan tidak akan pernah datang lagi kemarin Mungkin ini memang nasib saya Permisi Baik 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 Terima kasih. 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 Jadi saya ragu menyapa dan berkenalan dengan Anda, tapi saya tahu Anda sedang kecewa berat karena Anda ditinggalkan oleh teman kecil Anda yang kini duduk dengan angkuhnya di sinasara penjara ini. Saya dapat merasakan ketat kekecewaan Anda yang sangat kuat rasa itu. Oh iya, aku mau-mau. Apakah Anda terganggu dengan kedatangan saya? Oh tidak, apakah saya sekarang sudah mendapatkan seorang kemas. Syukurlah, syukurlah. Syukurlah, syukurlah. Sebenarnya, saya sejak tadi membuntutnya Anda, bukan tanpa alasan. Saya tahu, anak orang syukur, orang baik, dan orang sederhana. Orang-orang seperti Anda, ini sudah langka, sudah jarang saya temui. Nama Anda, Drona bukan? Betul kan, namanya Drona? Namanya Drona? Dia itu adalah putra seorang Brahmana yang namanya Waradu aja. Dia tahu seorang Brahmana yang namanya Waradu lagi. Dan dia itu, istrinya bernama Dewi Kerbi. Dewi Kerbi. Dewi Kerbi yang saudaranya, begawan kerpetan. Kini, dia itu memiliki putra satu-satunya, bernama Aswa Dhamma. Tapi, kini untuk sementara dia meninggalkan anak istrinya, semata-mata ingin menemui Raja Pancala yang kini menjadi penghianak itu. Luar biasa. Ternyata, Anda tahu tentang diri saya secara rinci. Tetapi, sampai hari ini, sampai saat ini, saya tidak tahu sesungguhnya nama Anda siapa. Rupanya, kita sudah jodoh untuk bertemu. Nama kita nyaris sama, anak Drona. Saya Drone. Tapi, Drone itu bisa diuncapan Drone. Atau Drone. Drone itu, bahasa Inggris. Yang artinya, lebah gantar. Hukum. Hukum. Tengungan. Hukum. 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 Tapi juga berat-berat. Hukum. 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 Tapi, puluhan awan yang akan datang. Ketika, energi semakin jangkli, manusia akan menciptakan seperata kecil. Yang namanya drone Menurut pengelolaan saya Drone itu Mampu terbang tinggi Setinggi-tingginya Atas danali Drone itu juga bisa menjelajah Kemana-mana Dan mengawasi semua hal Memberikan petunjuk-petunjuk penting Kepada kehidupan manusia Yang tahu Bentuk drone itu bagaimana Ini dia Ini dia drone Apa itu Drone Ini bukan Ini drone Ini drone Ternyata Nama saya dipakai oleh Generasi hidupan penuhan abad yang akan datang Anda memang meramal yang hebat Bahkan bisa meramalkan kejadian Puluhan bahkan ratusan abad yang akan datang Luar biasa Tetapi Anda bisa gak Meramal tentang kehidupan saya Itu soal kecil Soal ramal Sebelum meramal Itu Genkutih 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 Sebelum saya meramal Ijinkan saya berdoa terlebih dulu Ijinkan saya berdoa terlebih dulu Harus ini Doa internasional Lalu doa saya ini berhasil Dengarkan baik-baik Genkutih Ini aku menjala Di kening saya Benar lah Kalau di kening saya Tidak 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 Tenang Tidak Sabar Ramalan saya pasti benar Kalau tidak benar Saya berani membayar Tidak Terima kasih Eo Tengah Ungi Masa aja mau buduk nih Bukanku Bukanku Belum berangkasannya Bukanku Kasih jalan sekarang Eh 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 Loh Ya senang saja Ya itu bukan doa Saya baru ingat itu hanya sepengal gending Yang hanya Yang sudah dipelajari oleh Suni pedalami Usutnya pedalami Sekarang bayi baru doa Yang pati lampunya Tenang Rona Tunggu eh ramalan saya Ong kakak olindung Ong kapas Ong kuping bing Ong rang Sampai Kuk 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 Terima kasih. 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 Ayo memukul, ayo mencinta, ayo menyebab Tapi jangan marah, tinggal, tinggal, tinggal Ini hanyalah permainan Lari, 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 jangan sampai lupa diri-liri Kejar, 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 jangan sampai curang ada Main curang, masin curang, main jujur Pasti mantu, ayo bergerak, ayo menyerah Ayo mengukul, ayo mencinta, ayo menyebab Tapi jangan marah, tinggal, tinggal, tinggal Ini hanyalah permainan Bersatulah kita bersaudara 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 Bersatulah Oh, yang widi Bola dan cincinku terlepas Jatuh di sumur yang dalam Bagaimana? Bagaimana caranya mengambil? Bersatulah kita bersaudara 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 Tunggu, tunggu, bersamaku Kami berdua akan turun ke dalam sumur itu Untuk mencari bola dan juga cincin kandayu istirahat Bagaimanapun caranya akan kami coba Dan kami harap karena semua tidak keberatan akan hal itu Wow Itu sangat bagus sekali Itu usul yang betul-betul bagus Coba saja Coba saja Indah, nak pula dari saat Allah Turunlah kalian berdua sekarang juga Ke kesalahan muridu Tuh 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 ya jana Ngomong pun asal, ngajuk saja Tidakkah kamu pikirkan bahwa adik-adik kita itu masih ingusan Siapa yang bertanggung jawab nanti Kalau seandainya terjadi sesuatu di dalam sumur itu Ayo jawab Tuh Lak Oke Kamu berdua Apa kamu sekarang sudah merasa jagoan? Apa kamu sudah gila? Mau masuk ke dalam sumur itu Dengan harus mempertaruhkan nyawa kalian sendiri Tidak, beko Aku tidak mau adik-adikku Konyol dan beko seperti ini Sungur itu dalam Dan selama berapa-apa Tidak pernah ada dan tahu Seberapa dalam Lalu Kalian mau masuk Mencari bola dan cincin Ketalam sumur itu Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Nah Pakai otak? Pakai otak? Nyawa kok dipakai Kau main-kau main Pokoknya Aku tidak izinkan kalian Masuk ke dalam sumur itu, ngerti? Maaf Bu 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 In Wan Nakula dan tanewa Kandabi ma benar Aku akui Niat kalian memang mulia Tapi Untuk turun ke sumur yang dalam itu Itu adalah Tindakan yang sangat Sia-sia Tapi Apa yang akan kita lakukan sekarang Aku juga bingung Aku belum bisa berpikir Sudah lah Karena ini istirahat Cuma bola dan cincin Seperti itu saja dipikirkan Serius Hanya karena barang-barang Seperti itu saja Kita harus mengorbankan Nyawa kita sendiri Biarkan saja Bola dan cincin itu hilang Dan ingat Sepanjang waktu Tidak pernah ada yang Bisa menemukan Barang-barang yang jatuh Kedalam sumur misteri itu Ingat itu Ingat itu Saya Permisi Bukang lewat Salam hormat kami juga Dulu nak Mohon maaf Kalau boleh kami bertanya Anda ini siapa Dan dari mana Sepertinya Anda orang asing Maksud Saya bukan warga Setidak pura Paling-paling Dia itu Penganggung Mis Atau Belandangan Yang sering kita lihat Di jalan-jalan Menanggung merugah dari yang berpaket menutup mulutmu sudah lah Bima Duri Adana tidak boleh bicara seperti itu dengan Juru Anah Linsir saya atas nama adik-adik saya mohon maaf Juru Anah Linsir adik saya itu memang bicaranya cepat maklum anak muda sekali lagi mohon maaf tidak apa saya juga minta maaf memang penampilan saya seperti ini tidak salah kalau kalian mengatakan saya seorang penemik memang benar saya sekali lagi bisa maaf tetapi sebelum saya menjelaskan dari mana saya dan siapa saya saya ingin bertanya kelihatannya kalian sedang ada satu masalah saya mendengar dari penjauhan bahwa kalian telah kehilangan bola dan cincin yang masuk ke dalam sumur itu ya benar kami kehilangan bola permainan dan cincin kata saya sewaktu kami asyik bermain tadi tanpa sengaja bola dari cincin itu tercepus ke dalam sumur benar Juru Anah Linsir benda-benda itu sangat berharga bagi kami kami merasa bersedih dan menyesal telah berlaku teledor kesimpulannya bahwa kami tidak mungkin akan menemukan barang-barang yang jatuh ke dalam sumur itu karena sumur itu sangat dalam saya sudah bilang sama kakak adik-adik saya akan melupakan saja barang-barang yang jatuh itu tapi mereka semua tetap cenging bersedih pusing saya dengan anak-anak muda kalau begitu keadaannya saya ingin membantu kalian bolehkah saya mengambilkan bola dan cincin itu bolehkah saya mengambil bola dan apakah benar yang saya dengar apakah benar anak yang akan mencari bola dan cincin ke dalam sumur itu benar anak-anak muda kalau kalian mengizinkan saya akan membantu kalian mengambilnya tetapi kalau kalian tidak menginginkan hal itu tidak apa-apa tapi ketahuilah saya akan membantu dengan hati yang saya atas nama semua adik-adik saya ini mengaturkan hormat yang setinggi-tingginya kepada anda atas penawaran anda tentu saja kami menerimanya siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan seandainya terjadi sesuatu di dalam sumur itu diri mempertaruhkan nyawa benar-benar benar-benar ini pekerjaan yang bertaruhkan nyawa kita tidak berapa memberikan izin meskipun beliau lakukannya dengan hati yang kurus adik-adik adik-adik Arjuna biarkan saja biarkan saja dia lakukan itu kalau terjadi apa-apa dan dirinya itu bukan resiko kita itu urusannya emangnya dia siapa begitu saja kok apalagi dia bilang mau membantu kita secara tulu kalaupun dia harus masuk ke dalam sumur itu dan tidak kembali-kembali lagi itu urusannya resikunya emangnya iya itu sih anak-anak yang saya hormati kalian tidak perlu khawatir sejauh itu saya tidak akan kehilangan nyawa saya saya tidak akan masuk ke dalam sumur itu saya akan tetap berdiri di sini untuk mengambilnya yang saya perlukan tanyalah itu anak muda pinjamkan kepada saya busur dan anak panahmu saya akan menikahkan kepada saya Bola ini telah kembali Bola ini telah kita dapatkan kembali Adik-adikku semua Baru saja kita telah menyaksikan Sesuatu yang sangat menakjubkan Sesuatu yang bisa kita saksikan dengan mata sendiri Jeruh anak linksir ini Melakukan sesuatu yang sulit kita bisa percaya Beliau ternyata bukan orang yang separa Beliau memiliki ilmu komisisan yang luar biasa Kau di aksi selingkak tadi itu saja Aku sudah sangat yakin Bahwa beliau adalah ahli senjata dan pemeranat Yang sulit cari jandingannya Bagaimana mungkin Orang yang serenta ini bisa melakukan hal seperti ini Sekarang baru aku pencaya Ternyata Ternyata dia memang orang yang hebah Tak kusanggah Tak kusanggah Ternyata dia memang orang hebah Ternyata Beliau ini memang Beliau ini memang Beliau ini memang Saksi Manraguna Ternyata 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 Yudha sendiri Aku ada unsur Bagaimana kalau beliau ini kita angkat menjadi guru kita Tapi jangan melihat Siapa dan dari mana beliau berasal Kita laporkan saja Kepada para pengeliksir istana Agar beliau ini diangkat menjadi guru utama kita Bukankah selama ini kita belum mempunyai guru yang mempuli Yang mampu mengajari kita teknik, senjata, dan perang Bagaimana? Kalau itu aku setuju Aku setuju Aku sudah tidak sabar lagi untuk diajarinya menjadi orang yang seba Orang yang sakti Jagoan Aku sudah tidak sabar lagi untuk diajarinya menjadi jagoan pedang yang tidak terkala Aku juga mau belajar silahkan Aku juga mau jadi jagoan yang tidak terkala Aku setuju Sekarang kita telah mengasihkan suatu yang sangat luar biasa Bila anak kecil itu telah membunjukkan kepada kita Bahwa beliau layak sebagai purusan Bagaimana kalau kita anggap beliau sebagai purusan Kalau begitu mari kita subuh kepada beliau Bagaimana? Saya sudah mendengar Kalian sudah berunding Dan ingin mengangkat aku sebagai guru Terima kasih